Halo, saya Tifa dari Divisi Corporate Real Estate and Management. Oke, jadi yang aku lihat dari sisi sosial nih, teman-teman di Desa Peranggan itu sangat kreatif ya. Karena memang dibuktikan banyak sekali home industry yang berjalan, kemudian juga banyak aktivitas-aktivitas positif untuk anak-anak. Namun di sisi lain, ketika kami survey ke sini, kami melihat ada masalah nih, yaitu masih banyak sampah yang berserakan gitu. Dan belum ada rencana yang terpadu gitu ya, misalnya rencana yang untuk mengolah sampah-sampah tersebut. Maka dari itu, kami coba membantu mereka untuk mewujudkan pembangunan rumah sampah. Untuk perwujudan proyek ini, kami bekerja sama dengan tim CSR Paragon, kemudian juga tim ISQ Kemanusiaan, kemudian juga POP Darwis atau kelompok sadar wisata Desa Peranggan. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama kami melakukan community study ya, pertama. Jadi kita kunjungan dulu ke sini, kita melihat dulu keadaan di sini seperti apa, kemudian ngobrol-ngobrol dengan pihak desa untuk memahami masalah yang ada di sini itu seperti apa sih. Selain itu, kita juga coba melihat potensi apa yang dimiliki desa ini. Nah, setelah kita paham masalahnya apa, kemudian potensinya apa, kami maju ke project design. Jadi kita coba cari strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sini. Secara garis besar, sebetulnya ada dua hal yang kami lakukan di sini ya. Yang pertama, kami coba bantu perbaiki apa yang belum baik, kemudian kami coba improve apa yang sudah baik agar lebih maksimal gitu ya. Untuk perbaikannya, seperti yang saya sebutkan tadi, karena masih banyak sampah yang berserakan ya, banyak sampah yang menumpuk, karena aktivitas warga juga ditambah ada aktivitas home industry yang ada di sini ya. Jadi kami coba bantu untuk mewujudkan rumah sampah gitu. Teman-teman desa kerangkan sudah sadar akan kebutuhan itu, namun mereka belum mendefine secara jelas layout bagian dalamnya akan seperti apa, kebutuhannya harus ada apa saja gitu. Sehingga tim krem coba bantu untuk membuat layout rumah sampahnya, kemudian juga membuat furnitur-furnitur seperti yang sedang saya duduk ini, kursi palet, kemudian juga meja palet untuk bisa digunakan di dalam rumah sampah. Selain itu juga, karena di sini sudah ada home industry yang tersebar ya, kami coba bantu membuat mapping atau layout home industry sebagai petunjuk pengunjung ketika mereka ingin belajar atau melihat langsung proses produksi keripik-keripik yang ada di sini, seperti itu. Kami, YSG Kemanusiaan, mengapresiasi sekali Paragon atas dukungan untuk program ini. Saat ini kami berada di Kampung Kerangan. Ini adalah kampung yang sedang kami laksanakan program binaan dari Paragon, program Paradesa, di mana di kampung sini kami mengajak masyarakat untuk bisa menjaga dan mencintai kampungnya. Di sini program kami adalah membangun rumah produktif sampah, di dalamnya ada kegiatan bank sampah, composting, dan juga pembimitan magot. Amat sangat luar biasa membantu masyarakat, keranggan khususnya. Respon masyarakat amat antusias, bahkan di luar dugaan saya, sehingga masyarakat satu persatu mulai menyadari akan sampah yang memang harus dipilah, ya mana yang harus dijual, misalkan, masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Terutama sampah-sampah plastik, yang sampah sehat ini berantakan di mana-mana gitu kan. Bisa membantu masyarakat menyadarkan sedikit dan sedikit masyarakat akan hal pentingnya memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Rasanya senang banget pastinya ya, karena bisa melihat warganya senang ketika kita bisa membantu mereka. Kemudian di sisi lain juga rasanya bersyukur gitu, bisa membantu sesama dan menebar kebermanfaatan pada lingkungan. Alhamdulillah respon masyarakat di sini sangat positif ya. Kemudian teman-teman dari Kopdarwis pun sangat kooperatif dalam mewujudkan rencana-rencana yang kami buat gitu. Mungkin karena kita punya semangat yang sama untuk membawa perubahan yang lebih baik, jadi rasanya selalu dimudahkan aja prosesnya itu. Harapannya program para desa ini bisa sustain dan bisa membantu warga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah terus harapannya juga para gunian yang lain bisa terinspirasi untuk menebar kebermanfaatan seluas-luasnya. Gak usah bingung harus melakuin apa, karena kita bisa banget kok melakukan sesuatu sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Yuk teman-teman para gunian, kita wujudkan semangat kebermanfaatan kita melalui program para desa inspirasi. Karena kita muda, bergerak, berdampak.